Oke, selamat malam Ini karena teman-teman KPA-nya Belum ada yang hadir ke kelas Saya akan coba hubungi Supaya Segera masuk ke kelas Oke, tadi sudah saya hubungi Jadi kita tunggu Sampai teman-teman KPA-nya Untuk masuk ke kelas Oh, ini Denaila baru masuk, kita tunggu Oke, selamat malam Denaila Halo Denaila, selamat malam Bisa dengar suara saya Denaila Oh, ini sudah typing Berarti bisa ya Oke, malam juga Untuk tampilannya bagaimana Saya yang disana Tampilannya jelas ya Oh, kurang ke kanan sedikit ya Sebentar ya Maaf, seperti ini berarti Ini sudah mentok Sudah mentok kanan ini Kalau gitu Oh, ke kiri Oke Seperti ini Sudah cukup Oke Untuk besarnya cukup ya Cukup, oke Karena ini baru Denaila saja yang hadir Jadi kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya Oke, kita tunggu teman-teman yang ada di sini Asli yang sedang lalu ya Sampai jumpa di sini Orang-teman yang hampirkan Tidak 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 Terima kasih. 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 Oke, kita tunggu dulu. Tadi Mbak Lili ngembuk, katanya tidak bisa masuk. Kita tunggu sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Kalau tidak ada yang masuk, langsung kita start saja ya. Oh ini Mbak Lili masuk, saya sampai dulu selamat malam Mbak Lili, bisa dengar suara saya. Halo Mbak Lili bisa dengar suara saya, Mbak Lili bisa dengar suara saya, oh iya malam juga Mbak, suara saya disana jelas Mbak? Nah bisa ya, untuk tampilannya bagaimana? Kita akan belajar ilmu penuh, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Kita akan belajar kerangka tubuh manusia, tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan belajar kerangka tubuh manusia dan fungsinya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin sapa dulu Mbak Aska, selamat malam. Bisa dengar suara saya, bisa dengar suara saya, untuk tampilannya bagaimana? Oke, malam juga. Tampilannya oke ya Mbak Aska? Oke, kalau gitu, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi ya teman-teman ya, mari kita berdoa bersama, semoga nanti proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa saya, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Nah, untuk kerangka tubuh manusia ya teman-teman ya, disini pasti ada fungsinya. Nah, fungsinya kerangka tubuh manusia itu apa saja? Oh, ini Masri, izin tidak masuk. Saya jawab dulu sebentar ya. Oke, nah kerangka manusia itu berupa tulang-tulang ya dalam tubuh kita. Nah, itu ada fungsinya. Disini ada enam fungsi. Oh, Mbak Aska minta di zoom sedikit. Oke, saya zoom sedikit. Oke, berarti ini kurang geser ke kiri. Nah, bagaimana untuk semuanya? Denai. Oke, denailah sama Mbak Lili. Bagaimana? Karena saya zoom otomatis posisinya berubah. Sudah oke. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Oh, ada Mbak Hermi masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi. Apa kabar? Bisa dengar suara saya Mbak? Halo Mbak Hermi. Oke, nanti sambil menunggu Mbak Hermi konfirmasi. Assalamualaikum salam Mbak. Saya lanjut ya. Sebentar. Ini mau azan di sini. Nah, ada enam fungsi dari kerangka manusia. Yang pertama itu menentukan bentuk tubuh. Jadi, bentuk tubuh manusia itu sangat ditentukan dari kerangka manusia itu sendiri. Jadi, ada yang tinggi, pendek, juga ada pengaruhnya ke kanan. Mbak Hermi. Kesini sedikit. Oke. Bagaimana Mbak Hermi sekarang? Saya sudah geserkan ke kanan sedikit. Nah, untuk yang fungsi yang kedua itu menegakkan tubuh. Kita kebayangkan teman-teman kalau tubuh kita tidak ada kerangkanya. Pasti seperti halnya cacing. Dia tidak bertulang ya. Jadi lembek. Nah, yang ketiga. Oh masih separoh. Yang ketiga, melekatnya otot atau daging. Jadi, sebagai tempat melekatnya otot atau daging. Mungkin Mbak Hermi bisa, ini biasanya kalau seperti itu Mbak Hermi lockout masuk lagi biasanya bisa jelas. Oke. Nah, yang keempat itu melindungi bagian-bagian tubuh yang penting dan lunak. Seperti otak, paru-paru, jantung, ada usus, hati. Nah, terus yang kelima itu sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Oh, lagi ya. Jadi, sel darah merah kita atau yang disebut dengan eritrosit kita. Di dalam darah itu ada sel darah merah. Ya, jadi sel darah merah itu bukan darah yang keluar kita itu. Itu di dalam darah kita itu mengandung eritrosit, leukosit, atau sel darah putih juga. Nah, di mana pembentukannya? Yaitu di dalam tulang. Yaitu di, kalau itu sum-sumnya. Oh masih sama ya. Oke, kalau gitu ukurannya saya kecilkan dulu. Berhubung di sini lagi azan teman-teman ya. Saya stop dulu, kita dengarkan azan. Sembari saya masih nyeting ini tampilannya, biar semuanya pas. 125. Siapa itu 135? Oke. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Oke, terima kasih. Ini Mbak Hermi tampilannya sudah oke. Untuk Mbak Aska, tadi kan bilangnya kekecilan. Saya kecilkan sedikit. Bagaimana Mbak kekecilan untuk Mbak Aska atau yang lain? Ada yang kurang pas dengan tampilannya? Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Maryam. Waalaikumsalam Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Untuk tampilannya oke? Oh, suaranya diskuan. Sekarang masih diskuan. Oh, sudah miss. Oke ya. Oke, saya lanjut. Yang ke-6 fungsinya yaitu sebagai alat gerak pasif. Oke, nah disini teman-teman bisa perhatikan. Ini adalah bentuk struktur rangkat tubuh manusia. Dari kepala itu ada tulang tengkoraknya, terus ada di leher, itu tulang belakang bagian leher, namanya cervical vertebrae, terus ada tulang selangka yang di bawah pundak, pundak kita ke bawah sedikit itu ada tulang selangka, terus ada tulang dada, ya disini. Terus di bagian tengah sini itu tulang belikat, ya, terus ini yang garis-garis ini tulang rusuk, terus ada juga tulang lengan, terus ada tulang belakang, ini tulang belakang ini dari belakang sini ya, aslinya ya, kalau di belakangin dia dari atas ya teman-teman ya, sampai bawah sini. Terus ada tulang panggul, ini tulang panggul, terusan tulang kelangkang, ini tulang kelangkang. Terus ada coccyx, di bagian sini, nah, terus ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan, terus ada jari-jari tangan, tulang jari-jari tangan, ya, kecil-kecil jari-jari tangan kita itu terdiri dari tulang-tulang yang pendek, ya, namanya tulang pendek. Terus, di sini tangan kita, ya, bagian lengan bawah itu terdiri dari dua tulang yang sejajar. Oh, jangan warna biru, oke, saya ganti. Merah ya, oke, saya sapa dulu malam Mbak Enci, apa kabar? Menyesuaikan ya Mbak Enci, ya. Jadi, tulang kita ini terdiri dari tulang yang sejajar, ya, teman-teman boleh sambil dipraktekan, tangannya ditenagakan, ya. Nah, yang bagian dalam, dekat tubuh kita itu namanya tulang hasta atau ulna, kalau yang luar itu namanya tulang pengumpil atau radius, oke. Tulang paha itu nama latinnya adalah femur, terus ada tulang tempurung lutut, jadi di lutut kita kalau kita pegang kan ada kayak benjolan yang bisa bergerak-gerak, itu namanya tulang tempurung lutut atau patela, terus untuk kaki juga sama, yang bagian bawah itu dua, dua tulang sejajar, ya. Yang bagian dalam itu namanya, itu kalau dipegang bukan dalam luar ya, tapi depan belakang ya, kalau depan itu namanya tulang kering, ya, atau tibula, yang bagian belakang itu namanya tulang betis atau fibula. Begitu juga di belakang kaki, ada tulang pergelangan kaki, terus ada tulang telapak kaki, terus ada tulang jari-jari kaki. Oke. Nah, kita lanjut ya, itu tadi bentuk kerangka manusia, bagaimana membahasnya suaranya masih diskon? Nah, dari kerangka tadi dibedakan menjadi tiga bagian, ya, yang pertama itu rangka kepala, yang kedua rangka badan, dan yang ketiga rangka anggota gerak. Kita akan pelajari satu-satu, untuk rangka kepala, ya, rangka kepala ini biasa dikenal dengan tengkora, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu skul. Ya, nama ilmiahnya, atau dalam bahasa Inggrisnya juga sama, skul. Nah, rangka tulang kepala itu berbentuk bulat, di mana disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipih, ya, jadi gepeng. Ya, tulangnya itu gepeng-gepeng pipih-pipih. Nah, yang ketiga, tulang-tulang itu bersatu membentuk sendi, tetapi tidak dapat digerakkan. Jadi, kepala kita, ya, bagian kepala ini, yang menutup otak ini, ini terdiri dari tulang-tulang sendi, ya, yang pipih. Jadi, seperti, kalau kita membayangkan itu seperti keramik, jadi dia pipih bersambung-sambung. Tetapi, untuk tulang, ya, tulang pipih pada kepala, walaupun itu ada sendinya, tetapi dia tidak dapat digerakkan. Berbeda dengan bagian persendian seperti telah di jari, atau pergelangan tangan, siku, ataupun lutut. Ya, berbeda, itu termasuk sendi yang bisa digerakkan. Nah, tulang rangka kepala, tetangkora, itu berfungsi untuk melindungi organ penting yang ada di kepala, seperti otak. Ya, nah, di sini, ini adalah bentuk dari tulang rangka kepala. Ya, teman-teman, ya, di sini bagian depan, atau ubun-ubun. Tulang ini disebut tulang frontal, tulang ubun-ubun. Terus, ada tulang parietal. Terus, ada tulang osipital. Nanti kita pelajari satu-satu. Terus, ada zigometic. Zigometic ini tulang pipi. Zigometic ini tulang pipi. Jadi, bagian pipi yang ada menonjol ini, ini namanya zigometic. Tulang air mata, ya, jadi yang melindungi ini, di dalam mata, itu ada tulang air mata, terus ada tulang hidung. Ya, ini tulang pipi yang ini, ini itu jadi satu, ini sebenarnya zigometic itu tulang pipi. Terus, ada tulang rahang atas, terus ada tulang rahang bawah. Nah, fungsinya apa? Osipital, parietal, terusan tulang frontal, sama temporal, ya, atau pelipis. Ya, temporal itu tulang pelipis, bagian pelipis. Nah, itu namanya kranium. Ya, di mana kranium itu, tadi di, atau kranial bones, kranial bones, itu adalah delapan tulang kranial yang melindungi otak, ya, termasuk tulang frontal, kalau tulang frontal ini bagian dahi atau ubun-ubun. Dua, tulang parietal, ya, ini parietal, ini bagian ubun-ubung yang belakang, yang bagian tengah belakang ini. Terus, tulang temporal itu pelipis, terus tulang oksipital, itu bagian belakang, ya, yang melindungi kepala bagian belakang. Tulang sphenoid, itu tulang baji, dan tulang etmonoid, itu tulang tapis. Nah, fungsi dari kranium ini, fungsinya adalah melindungi otak, fungsi dari kranium. Tadi, dia mempunyai delapan keping tulang, ya, yang berdiri sendiri, tadi sudah saya sebutkan, ada frontal, parietal, terus temporal, oksipital, sphenoid, dan etmoid, ya, nah, jadi setiap tulang delapan bagian ini tuh, dia berdiri sendiri-sendiri, terus dia bergabung menjadi satu, nah, pergabungannya ini membentuk sendi, nah, sendi ini, tapi sendi yang tidak dapat bergerak, namanya ligamentum. Sendi yang tidak dapat bergerak, itu namanya ligamentum. Yang kedua, orbit, orbit ini berfungsi untuk melindungi bola mata, jadi lingkaran ini, tulang yang melingkar ini, namanya orbit. Ya, terus tulang hidung, ya, jelas sekali ya, tulang hidung bagiannya di mana, jelas di hidung ya, berfungsi untuk menyokong jaringan hidung yang lembut. Jadi, di dalam hidung kita itu ada jaringan, ya, seperti membran halus, ya, seperti kalau kita sentuh, kalau kita lihat kan ada kayak benjolan-benjolan itu, itu sangat lunak sekali, ya, lembut. Jadi, itu dilindungi supaya entah terbentur, ya, itu yang melindungi adalah tulang hidung tersebut. Nah, juga ada tulang telinga, tulang telinga ini fungsinya untuk melindungi bagian dalam telinga. Seperti contoh, di dalam telinga itu ada gendang telinga, nah, gendang telinga ini, dia itu berlupa selaput tipis, ya. Nah, jika dia ibaratnya tergores sedikit, dia akan berlubang, makanya kadang menyebabkan keluar cairan. Nah, fungsi dari tulang telinga itu melindungi bagian organ tubuh yang lunak-lunak seperti itu, ya, jadi sangat penting sekali. Terus ada rahang atas atau yang disebut dengan maksila, fungsinya untuk menyokong barisan gigi atas. Terus ada rahang bawah, namanya mandi bulat, fungsinya untuk menyokong barisan gigi bawah. Nah, ya, terus rahang yang dapat bergerak, kalau kita ini, untuk rahang ini, ya, itu kan bisa bergerak, jadi dia termasuk sendi yang bisa bergerak. Nah, itu fungsinya juga untuk menyokong barisan gigi bawah, terus ada foramen magnum. Foramen magnum ini berfungsi untuk menyambungkan tengkorak dengan tulang belakang. Jadi, kalau tengkorak itu kita balik, ini kan posisinya dari samping. Nah, ini kalau kita balik di bagian belakang sini, ada seperti ini biasanya kalau itu. Nah, di sini, ini bagian depan ya, depan. Nah, di bagian belakang itu di sini kayak ada lingkaran itu. Nah, ini adalah tulang foramen magnum yang menyambungkan antara tengkorak ke tulang belakang. Nah, yang kedua itu rangkap bagian badan, tadi bagian kepala atau tengkorak, sekarang bagian badan. Nah, ruas tulang belakang, ini penjelasannya, untuk bagian ruas tulang belakang, sambungan antar tulang, itu dapat digerakkan ke depan atau membungkuk ke depan, ke samping, sehingga tubuh dapat dibungkukan. Nah, terus tulang dada, untuk tulang dada itu tidak dapat digerakkan. Tulang rusuk, itu sambungan tulang-tulang rusuk dapat digerakkan. Terus yang keempat, tentang rangka badan, tulang rangka badan yang berbentuk pipih, misalnya pada tulang rusuk dan belikat. Jadi tulang belikat itu di bagian, di bawah pundak, itu belikat, yang di bawah pundak. Terus, tulang rusuk itu bentuknya pipih, kepeng. Terus, rangka badan itu berbentuk rongga dada. Jadi, kan rangka badan itu kan berongga tengahnya, itu fungsinya untuk melindungi semua organ-organ lunak yang didalamnya, seperti paru-paru, jantung, hati, lambung. Jadi, fungsinya itu dia berongga seperti itu. Nah, untuk tulang rangka badan itu ya, teman-teman ya, terdiri atas ini. Nah, tulang rangka badan itu terdiri dari tulang leher, di mana tulang leher itu berfungsi untuk menopang kepala, agar dapat berdiri tegak serta dapat mengganggu, menganggukan kepala. Ya, jadi fungsi tulang leher itu menopang kepala, supaya dia dapat berdiri tegak, serta dapat menganggukan kepala, menoleh ke samping dan dapat juga diputar. Nah, sehingga kita ya teman-teman bisa menoleh itu, itu berkat adanya tulang leher. Selain itu, tulang leher juga berfungsi untuk melindungi tenggorokan, karena terdapat saluran untuk bernafas, kerongkongan, dan pita suara. Nah, yang kedua, bagian rangka badan, itu ada tulang dada dan tulang rusuk, tadi yang bagian berongga itu. Nah, tulang dada dan tulang rusuk ini fungsinya tadi ya, sama teman-teman untuk melindungi organ-organ yang lunak di bagian dalam, seperti jantung, paru-paru, hati. Nah, jantung itu kan berperan dalam memompah darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau jantung ini tidak dilindungi teman-teman ya, nah kita bayangkan kalau terjadi kerusakan. Bagaimana kalau jantung kita rusak? Jelas jawabannya kita akan mati, karena darah kita ini tidak bisa mengalir lagi ke seluruh tubuh, karena yang berfungsi untuk mengalirkan, ya, itu melalui vena dan juga arteri, itu adalah yang memompah itu jantung. Terus ada tulang punggung, tulang punggung ini di bagian belakang, nah, tulang punggung itu berfungsi untuk melindungi sum-sum tulang belakang. Nah, sum-sum tulang belakang itu banyak mengandung sel-sel saraf yang terhubung langsung ke otak dan seluruh tubuh. Jadi, hati-hati dengan tulang belakang ya teman-teman, karena pusat semua saraf ya, itu ada di tulang belakang, ya, di sum-sum tulang belakang. Ya, jadi harus dijaga. Selain itu juga berfungsi sebagai penompang anggota tubuh bagian atas. Jadi, kita bisa berduduk tegak, berdiri tegak, itu juga karena adanya tulang belakang. Nah, yang keempat, itu tulang panggul, di bagian ini, di bawah, samping kanan-kiri ini ya, panggul. Nah, tulang panggul ini fungsinya menyambung antara tubuh bagian atas dengan tubuh bagian bawah. Oke, nah, di sini saya punya gambar untuk rangka badan. Nah, ini, ini yang disebut dengan tulang leher, yang fungsinya tadi menompang ke tengkorak, ya, menyambungkan kerangka kepala dengan kerangka badan, terus sehingga kita dapat menolah-menoleh, dan juga melindungi tenggorokan dan pita suara juga, dan saluran pernafasan atau kerongkongan. Terus, ini, ini namanya tulang dada. Nah, di bagian ini, ini namanya tulang belikat. ya, tulang belikat. Terus, yang di belakang, itu, kalau ini kita rabahkan, ada kayak yang pipih lebar sekali, itu namanya, itu tulang belikat ya. Nah, ini, ini namanya tulang selangka, ya, boleh sambil dirabah-rabah, badannya untuk memahami. memahami. Nah, terus, yang rongga-rongga ini, ya, itu tulang rusuk. Terus, ini tulang lengan atas, bagian tangan. Terus, ini tulang belakang. Ini dia, tulang belakang. Ini sebenarnya, kalau dibalik, ini, dari atas sini, teman-teman. Dari atas sampai bawah sini. Nah, ini kalau dipisahkan tulang belakangnya, nanti kita bahas satu-satu. Nah, di bawahnya ini, ada tulang panggul. Ini tadi, bagiannya ada banyak sekali, ini disebutkan detail sekali ya, di awal. Nah, yang ini, tulang paha. Oke. Nah, untuk tulang belakang, itu terdiri dari, 19, 24, 29, 33, 33 ya, 33 ruas. di mana, untuk tulang lehernya, itu terdiri dari, 7 ruas. Nah, untuk tulang punggungnya, yang bagian tengah, itu terdiri dari, 12 ruas. Terus, di bawahnya, itu ada tulang pinggang, itu 5 ruas. Terus, tulang selangkang, yang berarti di sini, bagian di sini, ini, ini ada 5 ruas, dan tulang ekor. Kalau kita raba itu, yang mendekati anus, ya, itu tulang ekor, itu ada 4 ruas. Jadi, jumlahnya, semuanya ada, 33 ruas, untuk tulang belakang. Nah, sekarang, untuk, rangka anggota gerak. Jadi, bagian, rangka manusia, itu bagi 3, menjadi rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Jelas sekali, rangka anggota gerak ini, itu apa saja? Tentu saja, rangka tangan, dan juga rangka kaki. Nah, rangka tangan, dan rangka kaki, itu, disusun oleh tulang, yang bentuknya pipa. Jadi, kita tahu ya, pipa ya teman-teman, dia bulat, tetapi, dia, berlubang di tengah. Nah, kalau pipih, dia berbentuk lempengan, jadi, gepeng. Bisa membedakan ya, antara yang pipih, dan juga yang, berbentuk pipa. Nah, yang ketiga, setiap tulang, itu dihubungkan dengan sendi, sehingga dapat bergerak. Ada juga, untuk tulang pipih, yang dihubungkan dengan sendi, tapi tidak bergerak, yang disebut dengan legimantum, tadi, yaitu tulang tengkora. Tapi, kalau untuk tulang anggota gerak, seperti tangan dan kaki, itu sendinya dapat digerakkan. Nah, untuk tulang rangka anggota gerak, ya, itu terdiri dari lengan, yaitu tangan, dan juga kaki, yaitu tungkai. Sebagian besar pekerja, dan kegiatan dilakukan oleh tangan dan tungkai. Tulang tangan, itu terdiri dari pangkal lengan, tulang pengumpil, tadi ya, yang di bagian lengan bawah, itu ada tulang pengumpil, dan tulang hasta. Ya, di bagian dalam itu yang hasta, yang luar itu pengumpil, kalau kita tenagahkan tangannya. Terus, di bawahnya ada tulang pergelangan tangan, terus ada tulang telapak tangan, terus ada tulang jari-jari tangan. Nah, untuk tungkai, atau ringkaki, itu terdiri dari tulang paha, yang bagian atas, ya, terus tulang tempurung, itu yang dilutut, tempurung lutut, tulang kering, turun lagi, di kaki bagian bawah, tulang kering itu yang depan, yang di belakang itu tulang betis, ya, terus tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Itu untuk rangka anggota gerak. Nah, bagaimana sih, bentuk-bentuk tulang pada rangka manusia, tapi sebelum saya masuk ke situ, untuk pembagian rangka manusia, ada yang ditanyakan teman-teman, rangka kepala, rangka badan, dan juga anggota gerak, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke bentuk-bentuk tulang, rangka manusia. Nah, tadi saya sudah sempat menyinggung, tulang pipih ya, yang pertama, untuk bentuk tulang, itu tulang pipih. Tulang pipih ini, terdapat pada tulang belikat, tadi yang di belakang ini, di bawah pundak, tulang belikat, terus tulang dada, yang di tengah itu, tulang rusuk, tulang rusuk itu tidak bulat, tetapi pipih. Sama saja, kalau teman-teman pernah, makan iga, iga sapi, itu kan pipih. Nah, tulang rusuk juga seperti itu. Terus, tulang tengkorak, ini bentuk tulangnya, itu pipih atau gepeng. Oke, terus ada tulang pendek. Nah, tulang pendek ini, biasanya berada di, pergelangan tangan, terus ada di pergelangan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Ini termasuk tulang pendek. Nah, ini di pergelangan tangan, kita bisa lihat ya. Nah, tulangnya itu disebut tulang pendek, karena dia ukurannya pendek-pendek. Nah, setiap tulang, ini dipisahkan dengan sendi. Nah, ini sendi yang dapat bergerak. Ini dari atas ini, ada namanya lunate, terus bagian kecil di sini, sambil diraba boleh teman-teman, itu namanya trikuatrum, terus di bagian ini, itu namanya kapitate, terus di bagian dekat kelingking, jari manis ini, di bawah itu hamate, terus ini, tulang-tulang ini, namanya matakarpals, ini martakarpals, tapi untuk yang jempol, ini bukan matakarpals, tapi metakarpals, polisis, metakarpal polisis, terus di bagian telunjuk, di bawahnya, ini, itu ada trapezoid, terus yang di sama, yang di jempol, itu namanya trapezium, nah di bagian jempol, yang dekat kuku, ini, ini namanya, itu, palang prosimalis, palang prosimalis, terus yang di ujung, yang bagian kukunya, itu namanya palang distalis, yang bagian di kuku, itu palang distalis, jadi dia, untuk jempol, itu ada tiga tulang, terus untuk seperti telunjuk, sama, yang bagian atas ini, namanya martakarpals, martakarpals, terus yang bagian ini, semuanya, ini namanya palang sproximalis, sama, terus, untuk yang ujung, yang di kuku, itu namanya palang distalis, tapi kalau untuk yang jari tengah, itu namanya palang media, itu untuk tulang pendek, seperti halnya di pergelangan tangan, dan pergelangan kaki, nah, untuk tulang pipa, tulang pipa, kenapa disebut tulang pipa, karena dia berbentuk bulat, dan berongga di tengahnya, itu seperti tulang lengan, tulang paha, dan ruas, ruas tulang kaki, maaf, jari, jari kaki, jari tangan juga, itu dia berbentuk tulang pipa, nah, sekarang kita akan belajar, untuk persendiannya, untuk persendian, itu, yang dimaksud dengan sendi, adalah hubungan antara tulang, tulang manusia, jadi, setiap tulang, dia menyambung dengan tulang lainnya, sambungannya ini, disebut dengan sendi, nah, di mana, jenis-jenis sendi, pada manusia itu, ya, antara lain, ada sendi engsel, sendi engsel ini, hanya bisa digerakkan, satu arah, kenapa disebut dengan sendi engsel, karena dia hanya bisa digerakkan, satu arah, contohnya, sendi pada siku, ya, kalau teman-teman mencoba, untuk menggerakkan siku tangannya, dia hanya bisa bergerak, satu arah, nah, itu merupakan sendi engsel, terus, sendi pada lutut, sama, hanya bisa digerakkan, satu arah, ke belakang, ya, dan diluruskan, terus, sendi pada ruas jari, sama, ya, jadi, dia hanya bergerak, satu arah, terus, ruas kaki, itu namanya, sendi engsel, ya, ini yang disebut dengan sendi, nah, ini kan, bagian, di tulang, ini bagian lutut, ya, teman-teman, ini bagian lutut, dekat lutut, ini tulang paha, nah, ini, terus, ini tulang kering, terus tulang betis, nah, di sini, pertemuan antar tulang ini, yang disebut dengan sendi, tadi, kalau sendi engsel, itu adalah, sendi, yang hanya bisa digerakkan, dengan satu arah, kalau sendi peluru, yang kedua, sendi peluru, yaitu, sendi yang memungkinkan, untuk digerakkan, ke semua arah, jadi, dia bisa diputar, ya, bisa diputar, pergerakannya, contohnya, itu seperti, sendi pada tulang leher, yang paling atas, jadi, karena dia, jenis sendinya, itu sendi peluru, makanya, kita bisa menggerakkan, kepala ke samping, ke depan, ke belakang, atau memutar, terus, sendi pada bahu, sendi pada panggul, terus, pada pergelangan tangan, ya, kalau pergelangan tangan, itu kan bisa digerakkan, muter juga ya, teman-teman ya, nah, seperti ini, sendi peluru, ini ya, nah, selanjutnya, itu adalah, sendi pelana, nah, sendi pelana ini, adalah sendi yang bisa digerakkan, ke dua arah, yaitu, samping dan depan, contohnya, sendi antar tulang telapak tangan, dengan ibu jari, ya, ini, nah, bentuknya seperti ini, kalau tadi, engsel kan, gini, kalau peluru, dia masuk ke dalam, jadi, dia bisa diputar, kalau, pelana, itu bentuknya seperti ini, ada rongga di tengahnya, oke, nah, jenis sendi yang keempat, itu adalah, sendi geser, sendi geser, yaitu, persendian, tempat ujung tulang, yang satu, menggeser tulang yang lain, contohnya, pada tulang hasta, dan tulang pengumpil, pada kaki, ya, oke, terus, selanjutnya, sendi putar, ini, bentuknya seperti ini, sendi putar, nah, itu, persendian, tempat tulang yang berputar, mengelilingi tulang yang lain, yang bertindak sebagai porosnya, jadi, contohnya, kan, ini, bergerak, memutar, seperti ke sini, teman-teman, ya, yang ini, nah, yang bagian dalam ini, dia berputar ke sini, jadi, saling memutari, nah, terus, selanjutnya, ya, itu tadi, jenis persendian, ada sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, terus, yang ada tadi juga, sendi putar, ya, terus, yang satunya, itu, sendi geser, ya, ada lima, jenis persendian, pada rangka manusia, nah, sekarang, kita akan mengenal penyakit-penyakit, pada rangka manusia, walaupun kita kurang memperhatikan, teman-teman, ya, walaupun tidak, begitu, kalau, kita tidak memperhatikan, kan, tidak begitu terlihat, fungsi dari rangka manusia, itu sendiri, ya, hanya kita menang, oh, kita punya tulang, gitu ya, kita jarang berpikir, eh, bagaimana, kalau kita tidak punya tulang, gitu kan, tadi kan fungsinya, untuk menengahkan tubuh, jadi, kalau bayangkan, kalau kita tidak punya tulang, berarti seperti, sebagai contohnya, kalau hewan tidak punya tulang, itu seperti cacing, jadi, badan kita akan, lemprah, gitu ya, teman-teman, nah, jadi, sangat penting sekali, untuk merawat, dan menjaga kesehatan tulang, ya, karena, dalam rangka, ya, rangka manusia, itu juga dapat terkena penyakit, ya, ataupun kelainan, nah, ini adalah kelainan-kelainan, pada, tulang belakang, atau punggung, ya, ada tiga, ya, ini kelainan, bukan penyakit, yang disebabkan, mungkin, karena, kebiasaan, cara duduk, cara duduk, atau, menempatkan badannya, yang pertama, itu, kifosis, kifosis, di mana, tulang punggung itu, membengkok ke belakang, ya, ini, bisa dilihat, bungkuk, ya, kifosis ini, kalau ini kita lihat, membungkuk, ya, berarti, ya, terus, yang kedua, lordosis, lordosis ini, kebiasaan, duduk, duduk terlalu tegap, ya, kebiasaan, sikap, terlalu tegap, pada saat duduk, jadi, tulang itu, dia, seperti, apa ya, menyebutnya, teman-teman, jadi, terlalu, masuk, ininya, tuh, yang bagian tengah ini, terlalu masuk ke depan, kan, bisa dibayangkan, ini, kifosis, ini lordosis, dan, kelainan, yang ketiga adalah, skoliosis, skoliosis ini, bentuknya miring, ya, karena, mungkin, suka duduknya, agak nyamping, suka, ini, kelainan-kelainan, pada tulang belakang ini, itu, disebabkan, karena, kebiasaan, duduk, kebiasaan duduknya, bentuk duduknya, seperti apa, ya, jadi, dalam duduk, itu, juga dapat berpengaruh, pada, ini, kelahinan, rangka, manusia, nah, sekarang, untuk penyakit-penyakitnya, ya, yang dapat menyerang, rangka manusia, yang pertama, itu polio, nah, polio ini, biasanya, dapat dicegah, dengan pemberian, vaksin polio, pada anak berusia, di bawah, lima tahun, para penderita polio, itu, biasanya, mengalami kelumpuhan, sehingga, tulangnya, akan mengecil, jadi, kalau, kita, semakin, tumbuh, menjadi dewasa, ya, otomatis, kan, tulang kita, juga, mengikuti, semakin besar, bertambah ukurannya, dan juga, semakin, panjang, tetapi, untuk penderita polio, dia, tulangnya, akan, semakin kecil, ya, dan, akan, menderita, kelumpuhan, ini, term, polio, termasuk, virus, ya, tapi, dapat, dicegah, dengan, pemberian, vaksin polio, yang, diberikan, ketika, usia, di bawah, lima tahun, penyakit, yang kedua, untuk, ini, rangka manusia, itu, rakitis, rakitis, ditimbulkan, karena, kekurangan, vitamin D, ya, vitamin D, ini, ya, dapat, diperoleh, dari, sinar matahari, bukan, karena, sinar matahari, itu, mengandung, vitamin D, bukan, tetapi, dengan, sinar matahari, ya, yang, mengandung, ultraviolet, itu, ya, dia, ada, untuk, terutama, itu, di pagi hari, sebelum, jam 9, dia, itu, dapat, membantu, tubuh, untuk, memproduksi, vitamin D, sendiri, ya, bukan, karena, sinar matahari, dia, mengandung, vitamin D, bukan, tetapi, radiasinya, itu, membantu, tubuh, supaya, dapat, menghasilkan, vitamin D, sendiri, jadi, dalam, mendapatkan, vitamin, ya, contohnya, vitamin D, itu, bisa, melalui, makanan, tapi, tubuh kita, juga, bisa, memproduksinya, sendiri, matahari, nah, caranya, yaitu, dengan, bantuan, sinar matahari, jadi, karena, radiasinya, itu, membantu, tubuh, kita, lebih, istilahnya, lebih, kayak, apa ya, perangsang, jadi, dia, memacu, untuk, memproduksi, vitamin D, lebih banyak, seperti itu, nah, untuk, pendirita rakitis, ya, itu, memiliki, tulang kaki, yang lemah, dan, berbentuk X, atau O, karena, tidak dapat, menahan, berat, badan, jadi, biasanya, kalau, ini, melihat, orang, berdiri, kadangkan, ada yang, kakinya, berbentuk X, ya, berbentuk X, atau, melengkung, seperti O, ini, kita diingatkan, tinggal 5 menit, saya tambah, sedikit lagi, nah, kenapa, seperti itu, karena, tulangnya itu, lemah, tidak kuat, ya, teman-teman, untuk menompang, berat, badan, orang tersebut, ya, tapi, tidak semua orang, yang ber, kakinya, ber, membentuk X, atau O, itu, dia penderita rakitis, bisa saja, bentuk, kaki, yang, kalau berdiri, dia membentuk X, atau O, ini, juga bisa disebabkan, oleh, keturunan, ya, jadi, tidak semua, yang, bentuk kakinya, kalau, X, atau, O, itu, dia, penderita penyakit rakitis, tidak semua, ya, nah, yang ketiga, itu, osteoporosis, osteoporosis, ini, penyakit, yang menyebabkan, tulang mudah retak, atau patah, jadi rapuh, kenapa, karena, kekurangan, zat kapur, atau, kalsium, nah, biasanya, osteoporosis, ini, menyerang, pada, orang, yang, sudah, lanjut, usia, nah, yang keempat, itu, rematik, ya, rematik, ini, rasa nyeri, pada persendian, nah, biasanya, yang, sering terkena rematik, itu, persendian kaki, tangan, dan, siku, jadi, kalau, ini, bagian persendian, itu, sering merasakan, nyeri, yang luar biasa, sakitnya, itu, bisa juga, kemungkinan, kejala, rematik, ya, oke, sudah selesai, materi kita, tentang rangka manusia, tadi, kita sudah mengenal, fungsinya, untuk membantu, menegakkan tubuh, menyokong tubuh, ya, terus, sebagai, tempat pembentukan, sel darah merah, dan lain sebagainya, tadi, terus, rangka sendiri, dibagi menjadi tiga, rangka kepala, rangka badan, dan anggota gerak, nah, terus, tadi, sudah, sudah mengenal, bentuk-bentuk tulang, ada tulang pipi, tulang pipa, terus, saya kok lupa, sebentar, tulang pipi, tulang pipa, terus, tulang pendek, juga ya, teman-teman ya, jadi, bentuk tulang, ada tiga, tulang pipi, tulang pipa, dan juga tulang pendek, nah, persendirian ada lima, sendi engsel, yang gerakannya, cuma satu arah, terus, sendi, peluru, yang bisa diputar, ke semua arah, sendi peluru, terus, ada sendi pelana, ya, dimana, dia bergerak, kedua arah, bisa digerakkan, kedua arah, terus, sendi geser, seperti, contohnya, di tulang hasta, dan tulang pengumpil, bagian, ini, tangan, yang bagian bawah itu, nah, terus, ada tulang, sendi putar, ya, itu contohnya, pada, siku, ya, jadi, siku, itu, jadi, pergerakannya, dia, sehari, memutar, memutari, nah, terus, tadi, kita sudah mengenal penyakit-penyakit pada rangka manusia, yang disebabkan karena kelainan, karena kebiasaan duduk, ada kifosis, yang membengkok ke belakang, ada lodosis, yang terlalu tegap, ya, terus, ada skoliosis, yang bentuknya, miring, nah, seperti ini gambar, yang sudah tadi kita lihat, terus, ada penyakit-penyakit, pada rangka, maaf, itu ada polio, yang menyebabkan kelumpuhan, rakitis, ya, itu, karena, tulang menjadi lemah, ya, jadi, akibatnya, kaki, itu bentuknya X atau O, terus, osteoporosis, yang menyebabkan tulang mudah, retak atau patah, ya, hal itu disebabkan, karena kekurangannya zat kalsium, terus, juga ada rematik, yaitu, rasa nyeri pada persendian, sampai sini, ada yang dinyalak, maaf, ada yang ditanyakan, teman-teman, untuk materi kita, rangka manusia, ada yang ditanyakan, oh, tidak ada ya, oke, nah, saya jawab, untuk Mbak Hermi, untuk, yang agama Islamnya, kurang satu ya, iya, agama Islamnya itu kan, hafalan suratnya dua, itu surat Al-Kafirun, sama Al-Fil, ya, jadi, kalau baru ngumpulin satu, berarti kurang satu, boleh videonya dijadikan satu, atau mungkin dipisah, videonya juga, tidak apa-apa, tapi dikasih judul ya, itu surat Al-Fil, apa Al-Kafirun ya, oke, jadi, terakhir, untuk pengumpulan, ujian prakteknya, besok ya, saya tunggu, mungkin teman-teman, ya Mbak, mungkin juga sibuk, seperti halnya kemarin, soal ini, praktek ujian, PJOK-nya, penjaskes, ya, itu, repotnya, tidak ada, ini, tempat, tadi, jadi, saya, kemarin ngobrol, sama Pak Fari juga, boleh, kalau seandainya, memang benar-benar, tidak bisa, keluar, prakteknya di kamar, juga tidak apa-apa, tetapi, harus mengenakan, pakaian olahraga, seperti kaos, training, dan juga sepatu, hafalan surat pendek, kan cuma sebentar Mbak, kalau sudah hafal, bikin videonya, 3 menit, juga selesai, jangan lupa, hafalannya itu, dengan artinya ya, teman-teman ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup untuk pertemuan ini, ya, terima kasih banyak, untuk teman-teman sudah, yang sudah hadir, malam hari ini, tetap semangat, tanggal 15, ini kita sudah, ujian sekolah, tadi saya membaca postingan, di KPAT, ya, teman-teman nanti, akan menghadapi, ujian nasional, ya, itu, pada bulan Mei, tanggal 20-an, ya, siapa saja, yang bisa mengikuti, boleh di cek, di grup KPAT, tadi sudah diposting, ya, oleh, ini, akunnya, namanya, kesetaraan itu, saya lupa, ya, itu akunnya, akunnya Pak Bambang, oh, sudah dicek ya Mbak Hermi, ya, saya cek sih, kayaknya bisa ikut semua, tapi, sama persaratannya, administrasinya, juga harus selesai, seperti, ada nilai UTS, UAS, ya, yang dijadikan nilai rapat, tugas-tugas mandiri, terus, juga ada, nilai ujian praktek, makanya, ujian praktek ini, diusahakan, untuk bisa ikut, ya, itu juga, sebagai syarat, untuk bisa, mengikuti, ujian nasional, oke, kalau tidak ada, yang ditanyakan lagi, sampai jumpa, besok malam, karena ini, minggu depan, kalian sudah, ujian sekolah, kan kata Pak Farah, tanggal 15, bahasa Inggrisnya, saya langsung masuk, ke latihan soal saja, teman-teman, karena di situ, materinya, ini tinggal, penambahan, vocabular, apa, suku kata, suku kata baru saja, ya, jadi, nanti kita langsung masuk, ke latihan soal, kita bahas bareng-bareng, jadi, nanti, teman-teman yang ini, boleh, bawa kamus, nanti besok malam, ya, karena, tapi, saya, ini ya, kayaknya, teman-teman juga sudah, pada pinter, untuk bahasa Inggris, kan, kalau di sana, kalau tidak bisa bahasa Mandarin, otomatis komunikasinya pakai bahasa Inggris, ya, jadi, kita besok langsung latihan soal saja, karena saya lihat untuk, ini, grammar-grammarnya juga hanya present, sama pasten saja, kemarin kita sudah bahas, ya, yang, how, eh, what do you do, sama, oh, kebalik ya, how do you do, during, last, during holiday, sama, what, what did you do, ya, itu pasten sama present, ya, kita langsung masuk ke, latihan soal saja, oke, terima kasih untuk kehadirannya, sampai jumpa minggu, eh, minggu depan, besok malam ya, jangan lupa ya, teman-teman ya, selamat menikmati ya,